Saya Stella sebagai Ketua Panditia Basar Sehat IGA Hari ini saya sedikit letakkan dari kita persiapan sampai saat itu terjadi Semuanya karena kerjasama yang besar semua Selain itu juga walaupun kita tidak mendapatkan banyak sekali tenang Tapi cukup kompak semuanya dan cukup bagus dan rapi Dibantu juga dengan pemilik tempat ini yang begitu baik Menyiapkan tempat dengan sangat baik dan servis yang cukup baik Bisa bekerjasama dengan baik Cara kita di hari pertama pengurkaan Yang mana kita dapat mengundang seberapa pejalan Salah satu dari Wakil Menteri Kesehatan Kemudian dari Paku dari Kota Jakarta Barat Dan kecamatan juga penuraan setempat Setelah itu kita ada di ruasa dari Ibu Siska Dan juga sharing session Dari pemilik tempat Di mana kita bekerjasama Tadi saya lupa sebutkan dengan AERIUM Apartment Dan yang mendengarkan tempat secara sering Dan di mana Ige juga bisa berkolaborasi Bekerjasama dengan cara hidup sehat Makanan sehat dan cara hidup Believingnya Bazaar ini sudah kita rencanakan Di kawal masa bakti Masa bakti yang balik ini Yang dimulai di hari-hari Adalah dimulainya masa pekerjaan yang baru Dan kita sudah mempunyai program kerja Program kerja itu salah satunya Ya ini Bazaar Makanan Sehat Kenapa Bazaar Makanan Sehat Karena di IGA Yaitu Indonesian Cultural Association Kita bukan hanya peduli dengan Makanan-makanan tradisional Tapi kita juga ingin Makanan itu bisa memberikan Kesehatan kepada masyarakat luas Dan itu juga dibantu dengan Gaya trend masa kini Yaitu yang mengusung Gaya makanan sehat Dan healthy living Sehingga kita pikir Kenapa tidak IGA membuat juga Untuk memudahkan mereka Mengetahui Untuk menjalani gaya hidup sehat itu Seperti apa Makanan seperti apa Yang harus mereka konsumsi Dan mereka Menuhi gaya hidup sehat Jadi di satu atap ini Yang kebetulan Terdapat di JASM Kita dapat memberikan Kepada masyarakat Info-info Seperti Makanan Sehat Bahwa bukan hanya produknya Tapi juga mereka dapat Melihat dan mendengar Talkshow Healthy living itu seperti apa Clean eating itu seperti apa Dan juga demo Demo makanan sehat Yang tadi sudah kita agakkan Yang besok Agar-agar Sehingga dalam satu atap ini Mereka bisa mengetahui banyak hal Pernahkan produk Tapi juga Gambaran-gambaran apa Yang menemui Healthy living itu sendiri Jadi memang karena ini adalah Salah serbual Berikutnya kita pasti akan Mengetahui Dengan bergantung Dengan bergantung Teknisi Seperti yang ada di Yaitu Bertukar Informasi Setelah Makanan Masing-masing Kebelian Masing-masing Dan Misu utama kita Sebenarnya Di Diga itu adalah Bertukar Diklomasi Diga Diklomasi Melalui makanan Jadi bukan hanya Melalui Perutahan Tapi kita juga ingin Bertukar Informasi Kepada Masyarakat Bola Sikra Berbeda Karena ini salah satu Event Selain dengan Optimitas itu kan Pasti akan Terus terjadi Dengan apa Satu Dayak Yang nanti Tapi kalau ini Salah satu Event aja Yang kita ingin Adakan Yaitu Ya walaupun Masyarakat belum bisa Mengikuti cara Melalui hidup makanan Yang sehat Tapi kita mau Perkenalkan Dari Hingga Karena Hingga Itu kan Hubungan Dengan Makanan Jadi saya Cuma Kepingin Aja Untuk Mengadakan Basar Ini Hanya Untuk Salah satu Event Selingan Aja Ya nantinya Kembali lagi Roteinitas Dan tentunya Kalau untuk hidup Sehat Ya Gak Semua Makanan Enak Memang Pasti Sehat Tapi Cuma Sedikit Kita kasih Pemasukan Jalan Kebaiknya Kalau Sudah Enak Dan Sehat Bukan Berarti Diversifikasi Program Dari Iga Tapi Itu Saling Berkaitan Jadi Kalau Iga Itu kan Konsen Dengan Aneka Masakan Nusantara Yang Kita Tidak Hanya Sebagai Gastronom Itu Tidak Hanya Mencicipi Makanan Itu Lalu Selesai Tidak Sampai Disitu Saja Tapi Kita Mempelajari Bagaimana Sejarah Makanan Ini Dibuat Bagaimana Makanan Bahan Makanan Ini Jadi Terkait Dengan Itu Makanan Sehat Itu Bukan Hanya Makanan Yang Dimasak Dengan Bersih Lalu Itu Kita Anggap Makanan Sehat Atau Dengan Gizi Yang Kita Anggap Seimbang Tetapi Dari Awal Asal Muasal Dari Makanan Itu Harus Kita Tahu Bahannya Apa Itu Itu Terkait Sebetulnya Jadi Bagian Dari Iga Juga Walaupun Ini Bazar Ini Jadi Berpindah Ke Makanan Sehat Termasuk Seperti Itu Bagaimana Kita Mengadopsi Membuat Makanan Yang Berasal Dari Daerah Itu Menjadi Makanan Sehat Itu Karena Kan Zaman Dulu Kita Enggak Kenal Penyedap Rasa Nenek Nenek Kita Rebus Sayur Aja Makanan Sehat Tapi Sekarang Itu Yang Udah Gak Tau Lagi Dari Kimia Mana Itu Datang Kan Jadi Kita Ingin Mengembalikan Bahwa Makanan Sehat Itu Dari Awal Juga Asal Dari Bahan Bahannya Itu Kita Tau Itu Adalah Sebagai Sesuatu Yang Sehat Seperti Tadi Kan Kita Dapat Tawaran Juga Dari Wali Kota Kan Dari Kota Jakarta Barat Dari Kementerian Kesehatan Nah Selain Itu Juga Punya Acara Yang Gimana Membuat Makanan Kaki Lima Itu Menjadi Makanan Yang Bersih Sehat Jadi Banyak Acara Kita Yang Kita Buat Kedepan Gak Jauh Dari Makanan Gak Jauh Dari Makanan Makanan Apa Yang Kita Tujuan Awal Kita Mengerjakan Bahasa Dini Dapat Terrealisasi Itu Tujuannya Ingin Memberikan Apa Apa Kepananan Edukasi Kepada Masyarakat Dan Menunjang Daya Hidup Sehat Itu Sendiri Dengan Menghadirkan Tiga Menghadirkan Bajar Karena Sehat Ini Ditu Masyarakat Top Di Tengah Dihup Tengah Di Dihup Dios